Intro Rektor Universitas Patimura, Profesor MJ Sabteno resmi melantik dekan dan wakil dekan Fakultas Kedokteran untuk masa periode 2021-2025. Pelantikan yang berlangsung di aula lantai dua gedung Rektor Hatun Pati itu dihadiri para wakil rektor, Direktur Paskasarjana, para dekan, para kepala lembaga dan biro, para guru besar, dan tenaga fungsional serta pihak keluarga. Dekan dan wakil dekan yang dilantik ini masing-masing, Dr. Berta Jen Kueh sebagai dekan, Kristiana Titalei sebagai wakil dekan akademik, Yuniasi Taihutu, wakil dekan umum dan keuangan, dan Oni Wibroyono sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Rektor Umpati, Profesor MJ Sabteno dalam mengawali sambutannya, mengajak agar selalu mematuhi anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan. Sabteno mengatakan, melaksanakan tugas akademik tidak mudah. Intinya adalah, seluruh tata kelola organisasi di Fakultas Kedokteran harus lebih baik lagi dari waktu ke waktu, sehingga lembaga ini bisa menjadi panutan. Sementara itu, dengan Fakultas Kedokteran, Dr. Berta Jen Kueh Usai Gelantik mengatakan, dalam tugasnya ia akan lebih meningkatkan kinerja, sesuai misi dokter, berkarakter kepulauan yang berorientasi nasional dan internasional. Dalam periode baru, saya kira kita harus lebih naik lagi. Jadi mungkin, fisik kita untuk Fakultas Kedokteran sebentar, tetap membentuk dokter yang berkarakter kepulauan, tapi orientasinya nasional dan internasional, harus. Dr. Berta berharap, dalam periode kedua akan ada loncakan, yakni mahasiswa Fakultas Kedokteran sudah main di level nasional dan internasional, untuk kebesaran nama baik Onpati. Janis Balol melaporkan. Terima kasih telah menonton!